Inilah data wisatawan asal Bandung yang menjadi korban perahu wisata karam dihantam ombak di Pantai Barat Pangandaran. Korban asal Bandung ini diantaranya Silvia, 25, Ilham, 3,5, Hani Heriani, 45, Hamdan Nawali, 26, Rifaya, 15, Rafida, 15, dan Amira, 5. Kemudian, terakhir Bandi Sobandi, 53, yang sudah dinyatakan meninggal dunia, keluarga asal Bandung tersebut menumpangi perahu wisata bertuliskan Malioboro dengan tekong bernama Dian, 30. Kecelakaan tersebut terjadi di Pantai Barat. Pangandaran antara Pos 4 dan Pos 5, Jumat, 28 April 2023, sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, semua penumpang yang merupakan satu keluarga asal pada larang, Bandung, itu hendak ke Pantai Pasir Putih. Namun, karena dihantam ombak besar, perahu wisata yang ditumpangi 9 orang tersebut karam, semua wisatawan yang menjadi korban saat ini sudah dibawa ke RSUD Pandega Pangandaran, menurut pantauan Tribun Jabar.id di RSUD Pandega Pangandaran, jenazah korban Bandi Sobandi sedang dilakukan pemulasaraan di ruangan jenazah. Korban lainnya saat ini sedang menerima perawatan dari tim medis di ruangan IGD RSUD Pandega Pangandaran. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!